hai oke udah ada beberapa hari saya enggak upload video ya karena pas berhubung lagi banyak kerja jadi disini saya mau upload video ya di sini ada TV LCD Toshiba dengan ukuran 24 ini sih ya dia masalahnya seperti itu layarnya terkelupas ya Polarisernya yang rusak ya namun di sini saya untuk mengganti Polarisnya ini saya enggak akan beli Polaris yang baru plastik Polaris Hai tapi saya akan gunakan bahan yang ada yaitu nanti pakai kaca LCD bekas copotannya belahan dan mungkin pun nanti Hai saya pakai menggunakan ukuran 32 inci karena stok saya memang pas lagi nggak ada yang ukuran 24 yang ada ukuran 22 sama 32 40 dan 43 inci jadi disini nanti dua tutorial nanti cara mengganti kacanya ya Polarisnya dengan panel belahan lalu yang kedua cara motong layar LCD dari 32 inci ke ukuran 24 inci 24 inci gimana cara untuk memotong kacanya nanti saya akan tunjukkan untuk tahap pertama saya akan kupas ini dulu saya akan bongkar TV nya lalu saya akan kupas plastiknya ini ya segera selamat menikmati saat menaruh minyak untuk menghilangkan getahnya hati-hati ya kenapa saya bilang hati-hati jangan terlalu banyak di samping ini di sudut-sudut ini jangan terlalu banyak minyak jika terlalu banyak nanti dia akan merembes ke selah-selah panel ini ya bisa jadi panel ini nanti cepat bermasalah karena pernah beberapa kali saya ngalami terlalu banyak minyak di samping sini dibersihkan setelah terakhir pakai ya lama-lama dipakai panas jalurnya terbakar jadi cukup secukupnya aja agar getah-getahnya ini lebih gampang lepas ya oke panel sudah bersih sekarang kita masuk ke tahap pemotongan panel ya ini contohnya sini ada juga polaris sebelahannya tapi banyak retaknya tapi ini ukurannya pas cocok sudah saya coba ukur tadi jadi disini ada beberapa saya stok bekas belahan sudah saya belah nih ini panelnya sudah dibelah ya sudah dikerik juga ada 2 biji stok 32 inci jadi satu yang ini ini sudah saya krik juga cara untuk belah polarisnya ada di video saya sebelumnya bisa cek teman-teman disitu nanti ya jadi kita tinggal sesuaikan aja ukurannya ini pas kan mari jadi untuk memotong plat ini apa ini kaca ini itu usahakan memakai alas yang rata ya yang betul-betul rata kalau nanti wadahnya ini tidak rata saat kita potong dengan mata gerenda ini dia akan retak atau patah di tengah atau retak di sebelah mana aja bisa retak kalau dia alasnya tidak rata jadi disini saya sediakan triplek dengan ketebalan 5 mm ini ya 4 mm saya menggunakan triplek 4 mm bekas meja nanti saat kita nekannya ini supaya dia itu tidak goyang jadi supaya dia rata karena sering beberapa kali saya eksekusi di lantai keramik seperti ini memang lantainya terlihat rata ya tetapi setelah ditekan sering dia mau retak ya nah jadi karena gerenda saya lagi dipakai jadi disini saya menggunakan mata gerenda potong kita akan eksekusi dulu di sebelah yang ada plastik polarisnya baru nanti setelah dalam kita akan balas dari belakang ngotongnya lagi jika dia mata gerendanya ditekan dia terasa pesat itu artinya mata gerenda ini sudah mengenai katanya mata gerendanya agak dimiringkan jangan terlalu tegak supaya lebih cepat dia menggigit kasar biasanya kalau dia kedalamannya sudah sekira-kira sedalam satu lembar kertas buku sudah cukup jika dia kedalaman mata gerendanya kaca sudah satu selai buku sudah cukup tidak perlu terlalu dalam karena dia sifatnya kaca jika dia sudah ada jalur maka kita tepuk nanti dia tidak akan pecah seribu dia selamat menikmati 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 selamat menikmati